Intro Shalom saudara-saudariku sekalian yang berkasih, berkah dalam Berharap saya menjumpai anda dalam keadaan sehat dan penuh berkat Saya memperhatikan hampir setiap upacara perkawinan Senantiasa memiliki bagian yang sangat sentimental Terutama ketika mempelai menghadap orang tuanya untuk memohon restu Saya sering memperhatikan bahwa mempelai menangis Atau lebih dari itu saya perhatikan umat yang hadir pun mulai mengambil sapu tangan atau tisu Mulai merasa berbeda dan ikut menangis juga Apa sebenarnya yang terjadi? Rupanya mereka dalam satu perasaan bahwa mempelai hari itu Secara sah akan mulai meninggalkan orang tuanya Tetapi juga sekaligus mereka menyongsong hidup baru yang lebih besar lagi Itulah yang biasanya menggetarkan hidup dari mempelai pada saat itu Perayaan pascah kita akan memasuki fase baru Terutama kalau berbicara tentang penghayatan pascah itu sendiri Setelah kita menggelora dengan peristiwa kebangkitan Yesus Dan belajar banyak dari penampakan-penampakan Yesus kepada para murid Kemudian kita akan memasuki suatu fase atau masa tertentu Ketika Yesus mengatakan kepada para murid Bahwa Yesus akan meninggalkan para murid Hal ini kita bisa membayangkan Betapa para murid akan merasa kehilangan untuk kesekian kalinya Setelah merasa kehilangan karena Yesus wafat disalib Dan kemudian mereka digelorakan lagi oleh keyakinan bahwa Yesus telah bangkit lagi Kini Yesus mengatakan pada para murid bahwa Aku akan meninggalkan kamu Kata-kata itu tentu saja sangat memukul Tetapi ini pun bukan fase untuk menjadi lebih kecil lagi Inilah fase kedewasaan Boleh dibilang kalau dalam peristiwa gereja ini Atau sakramen gereja ini Kita bisa mengatakan inilah peristiwa krisma Peristiwa pendewasaan Peristiwa ketika orang akan melepaskan kenyamanan sebelumnya Seperti halnya mempelai berdua tadi yang saya ceritakan di awal Meninggalkan kenyamanan hidup dengan orang tuanya Dan akan masuk pada fase baru Akan masuk pada kondisi baru Yaitu bahwa mereka akan mandiri Para murid juga akan dibuat mandiri Baik di dalam iman tapi terlebih Ketika mereka mengemban sebuah komunitas baru Komunitas murid-murid Kristus yang dijiwai oleh cinta kasih yang merupakan inti ajaran Tuhan Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih Dengan demikian kita bisa memahami Seperti apa perasaan para murid pada saat-saat seperti ini Ada perasaan ditinggalkan Tetapi juga sekaligus Sebenarnya Yesus akan mengajak mereka Untuk merasakan sesuatu yang baru Apakah yang baru Yang baru adalah Bahwa para murid akan dibiarkan berjalan sendirian Rasanya kata sendirian akan agak berlawanan dengan yang dimaksudkan oleh kitab suci Karena apa? Memang para murid akan seperti ditinggalkan oleh Yesus Tapi justru Yesus akan menyertai mereka dengan cara yang lebih agung lagi Dalam Injil Yohanes 14 ayat 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku akan datang kembali Artinya Yesus benar-benar akan membuat para murid berjalan sendiri Tetapi Marilah kita ingat apa yang dia katakan Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Sesungguhnya mereka bukan berjalan sendirian Tapi mereka akan berjalan di dunia Mengarungi tanpa wajah Yesus Mengarungi dunia tanpa wajah kelihatan dari gurunya Tetapi kemudian Yesus akan hadir secara berbeda Hadir secara lebih kuat lagi Dalam rohnya Karunia inilah yang merupakan karunia yang tiada duanya Yang telah akan menjadi kekuatan dasar bagi para murid Untuk mengarungi dunia Dan bukan sekedar mengarungi dunia untuk dirinya sendiri Tetapi untuk membawa komunitas gereja Menuju kedewasaan imannya Dan menuju pertumbuhan yang sesungguhnya Kita tahu bahwa oleh karena kehadiran istimewa Yesus Dengan cara seperti itu Para murid tidak mengenal tempat dan waktu Kapanpun mereka bisa merasakan disertai oleh gurunya Roh kudus bisa hadir di tempat-tempat yang sulit Bagi hidup para murid Roh kudus bisa hadir di tempat-tempat yang tak terbayangkan bagi para murid Tidak hanya di rumah-rumah ibadat Dimanapun mereka berada Para murid bisa merasakan Roh kudus hadir di hati mereka Itulah yang kemudian membuat gelora para murid seperti tak terbendung Demikian pula kalau berbicara tentang waktu Kapanpun kalau mereka mau merasakan Hadirnya Tuhan Mereka bisa merasakan hadirnya Tuhan Karena roh kudus ada di dalam batin mereka Inilah kekuatan yang kemudian Sungguh-sungguh meresapi para murid Dengan cara yang luar biasa Karena bisa hadir kapanpun dan dimanapun Saudara-saudariku sekalian Kita akan merayakan Yesus yang diangkat ke surga Peristiwa ini barangkali membawa kesan menjadi akhir akan sesuatu Saat dimana para murid dan kita sekalian ditinggalkan oleh Yesus Tapi marilah kita sadari Peristiwa ini sangat indah Karena peristiwa ini akan menjadi transisi yang sangat penting untuk kita semua Untuk senantiasa bertanya Tuhan bagaimana kau menjalani hidupku sehari-hari Engkau memang meninggalkan aku dalam arti tertentu Tetapi kita tahu seperti yang kita rasakan tadi Bahwa Tuhan hadir secara berbeda Kalau demikian Marilah kita lihat bagaimana kita memberikan diri kepada Tuhan Dengan cara yang sungguh-sungguh intens sehari-hari Nah Yesus melanjutkan setelah mengatakan kepada para murid Bahwa Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Kamu tidak akan sendirian lagi You are not alone anymore Tetapi sekarang yang sangat penting juga Ketika berikutnya dia mengatakan Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Kalau perasaan ditinggalkan itu ada Tentu saja karena kita mengasihi Tuhan Tapi kemudian apakah tandanya bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Jangan susah-susah mikirkannya Marilah kita rasakan ini Bahwa Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan Apa yang diperintahkan Tuhan Dan ini merupakan panggilan yang Bisa terjadi kapanpun dan dimanapun untuk merasakan Aku adalah murid Tuhan yang mengasihi Tuhan Dan untuk melakukan kehendak dia Saudara saudara saudariku sekalian Pada akhir permenungan kita ini Saya mengajak Anda sekalian Untuk kembali merasakan Bahwa dalam setiap perkara hidup kita Kita tidak berjalan sendirian Ada Tuhan yang senantiasa hadir Dalam rupa rohnya Sebagai karunia istimewa Bagi setiap orang yang mengikut Kristus Yang kedua Marilah kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan Terutama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Senantiasa siap sedia untuk melakukan kehendaknya Karena kita tahu Bahwa hanya dengan cara itu Kemudian orang mengenali kita Sebagai murid-murid Tuhan Yang hidup di dalam kasih Itulah tandanya Kalau orang mengasihi Tuhan Yaitu kalau orang senantiasa Melakukan kehendaknya Tuhan menyertai Anda dalam setiap perkara hidup Marilah kita jalani dengan gembira Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia Amin Terima kasih telah menonton